Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel ini membahas tentang dimensi secara Indonesia Materi video ini diambil dari berbagai sumber Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya Selamat menyaksikan Kisah awal mula pemberontakan Ronggolawe pada Majapahit Raden Wijaya dan Ronggolawe mungkin awalnya hanya sebagai orang suruhan raja ke diri saja Namun keduanya bertekad besar untuk bisa menggulingkan kerajaan ini dan mendirikan dinasti sendiri Prosesnya tentu sangat susah dan berdarah-darah Namun berkat loyalitas orang Ronggolawe Raden Wijaya pada akhirnya sanggup memangku jabatan raja Berdirinya Majapahit diawali dengan momentum runtuhnya kerajaan ke diri Nah Dinasti itu bisa hancur setelah sekian lama Salah satunya adalah karena peran seorang Ronggolawe Ya sosok satu ini berhasil membuat pasukan Jaya Katuang tinggal kenangan Jadi ketika pasukan Tartar datang ke Jawa untuk menuntut balas atas kejadian tak menyenangkan di masa lalu Mendapati hal ini Ronggolawe dan Raden Wijaya pun melakukan siasat cerdik dengan memanfaatkan pasukan Tartar tersebut untuk menyerang ke diri Strategi ini berhasil pada akhirnya meruntuhkan kejayaan ke diri Tak hanya itu setelahnya Ronggolawe juga berjasa mengusir pasukan Tartar dari Tanah Jawa Jasa Ronggolawe bisa dibilang sangat besar bagi Majapahit Tapi ketika kerajaan ini berdiri Ia justru tak mendapatkan tempat yang layak Sejak awal Ronggolawe memang ingin menjadi patih dan mendampingi Raden Wijaya sampai akhir hayat Sayangnya cita-cita besar ini tak pernah dicapainya Ronggolawe sangat marah dan tersinggung ketika seorang tokoh bernama Nambi diangkat sebagai patih Nambi sendiri dianggap tak pernah memiliki jasa apapun terhadap Majapahit Marah Ronggolawe pun memprotes keras keputusan Raden Wijaya tersebut Hal ini pun jadi awal mula dari akhir kisah hidup sang tokoh besar itu Raden Wijaya sebenarnya sangat menyesalkan tindakan Ronggolawe Namun ia juga sangat marah karena protes yang dilontarkan sang teman dekat itu sangat menghinanya Hingga akhirnya diputuskan jika pasukan Majapahit harus memberangusnya Di samping Ronggolawe memang sudah berniat untuk melakukan pemberontakan besar-besaran Pertarungan antara Ronggolawe dan pasukan Majapahit tak bisa dihindarkan lagi Hingga akhirnya setelah duel-duel mematikan Sosok pembesar Majapahit itu pun tewas di tangan pasukan dari kerajaan yang dibangunya dengan susah payah Kisah ini tercatat sebagai pemberontakan pertama kerajaan Majapahit Para raton mengisahkan Ronggolawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit Karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijaya Kromo dan Kidung Ronggolawe Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ronggolawe atas pengangkatan Nambi sebagai rakyat patih Menurut Ronggolawe, jabatan patih sebaiknya diserahkan kepada lembu Sora Yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi Ronggolawe yang bersifat pemberani dan emosional Suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota Dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan oleh Sora Namun Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai patih Karena tuntutannya tidak dihiraukan Ronggolawe membuat kekacauan di halaman istana Sora keluar menasehati Ronggolawe Yang merupakan keponakannya sendiri Untuk meminta maaf kepada Raja Namun Ronggolawe memilih pulang ke Tuban Mahapati yang licikanti menghasut Nambi dengan melaporkan bahwa Ronggolawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban Maka atas izin Raja Nambi berangkat memimpin pasukan Majapai didampingi lembu Sora dan kebu Anabrang untuk menghukum Ronggolawe Mendengar datangnya serangan Ronggolawe segera menyiapkan pasukannya Ia menghadang pasukan Majapai di dekat sungai Tambak Peras Perang pun terjadi di sana Kebu Anabrang yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ronggolawe secara kejam Melihat keponakannya disiksa sampai mati Lembu Sora merasa tidak tahan Ia pun membunuh kebu Anabrang dari belakang Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Sora pada tahun 1300 Para raton menyebut pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295 Tetapi dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya Menurut naskah ini pemberontakan tersebut bersama dengan Jaya Negara naik tahta Menurut Nagara Kretagama Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jaya Negara terjadi pada tahun 1309 Akibatnya sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1309 Bukan 1295 Seolah-olah pengarang para raton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun Namun, Nagara Kretagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jaya Negara diangkat sebagai Iwana Raja atau Raja Muda di Istana Daha Selain itu, Kidung Panji Wijaya Kromo dan Kidung Ronggolawe dengan jelas menceritakan bahwa Pemberontakan Ronggolawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya Bukan Jaya Negara Fakta lain menunjukkan Nama Arya Wiraraja dan Arya Adhikara sama-sama terdapat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 Tetapi kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam Prasasti Sukamretta tahun 1296 Ini pertanda bahwa Arya Adhikara alias Ronggolawe kemungkinan besar memang meninggal pada tahun 1295 Sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu Jadi kematian Ronggolawe terjadi pada tahun 1295 Bertepatan dengan Pengangkatan Jaya Negara Putra Raden Wijaya sebagai Raja Muda Dalam hal ini pengarang para raton tidak melakukan kesalahan dalam menyebut tahun Hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwa tersebut Sementara itu negara keretagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding para raton Sama sekali tidak membahas pemberontakan Ronggolawe Hal ini dapat dimaklumi Karena naskah ini merupakan sastra pujian sehingga penulisnya Yaitu umpupra pancam rasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib Tuban mengingat dan menggugat tentang pemberontakan Ronggolawe Raden Wijaya atau Sang Rama Wijaya dalam sejarah pendirian majapahit Santer didengung-dengungkan Raden Wijaya bagaikan rembulan yang tampak bersinar terang Sedangkan nama Arya Ranggolawe hanyalah kerlip bintang yang mendrip-mendrip Atau terlihat kecil di langit sana Tetapi tahukah sampean bahwa sejatinya sinar bintang lebih terang daripada rembulan Bulan hanya bisa bersinar manakala terpantul sinar dari bintang Itu matahari Bintang terlihat redup karena tempatnya yang terlampau jauh dari pandangan kita Kita akan silau oleh pancaran sinar matahari ia lebih dekat Sang Rama Wijaya juga demikian Dalam lembar sejarah ia tokoh mengalahkan sinar Ronggolawe Karena ia punya kuasa dan dari kalangan ningrat Dari sumber kitab para raton memang tidak tertulis dengan gamblang Orang yang paling berjasa dalam pendirian kerajaan majapahit adalah Ronggolawe Mungkin karena dia bukan dari wangsa rajasa dan orang yang memiliki kuasa atas tahta majapahit Sehingga namanya semakin ditenggelamkan penguasa Agar Raden Wijaya dikenal sebagai seorang yang paling berjasa Dan tidak ada bandingannya Kita para raton mengisahkan bagaimana cucuran keringat Ronggolawe Dalam membuka hutan tarik dibantu anak buahnya Orang-orang Madura yang dikirim ayahnya Arya Wiraraja untuk membantunya Pertanyaannya Ada apa dengan Ronggolawe? Benarkah ia seorang pemberontak? Jawaban warga Tuban tentu jelas Bahwa Ronggolawe adalah pahlawan Kita para raton yang menganggap Ronggolawe sebagai pemberontak Dalam bidal-bidal lama mengisahkan Mengisahkan Ronggolawe mengangkat senjata menentang kerajaan majapahit pada tahun 1295 Belum genap 2 tahun Raden Wijaya memberitah majapahit sejak November 1293 Tetapi mengapa Mpupra Pancai yang hidup pada masa jaya negara Hingga masa hayam muruk Tidak menuliskannya sebagai pemberontak dalam kitab negara kertagamanya Mengapa? Keterangan dalam kitab para raton memang syarat akan mitos-mitos Para raton atau kitab para raja yang dibuat untuk melegitimasi Terahwang Sarajasa sebagai penguasa yang syah di Tanah Jawa Kitab ini ditulis pada abad ke-15 Tepat saat-saat majapahit dilanda perang saudara Secara pribadi dan sebagai salah satu dari sejuta lebih warga Tuban Saya berpendapat bahwa keterangan Ronggolawe sebagai pemberontak Hanyalah pernyataan subjektif Berdasarkan sudut pandang keluarga kerajaan Menyimak kisah kepahlawanan seorang Ronggolawe pada masa keruntuhan Singosari Hingga berdirinya kerajaan majapahit tidak lepas dari kontroversi Nama besar Ronggolawe begitu meleka dalam ingatan masyarakat Jawa Warga Tuban khususnya Penulis Serat Dharma Wulan atau Serat Kanda Mencatut nama Ronggolawe Adipati Tuban sebagai tokoh fiksi Dengan menempatkan tokoh Ronggolawe hidup Sezaman dengan Dharma Wulan dan Menak Cinga Dharma Wulan sendiri merupakan tokoh fiksi Karena kisahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti secara Serta tidak memiliki prasasti pendukung Kenapa Ronggolawe begitu populer hingga masuk ke ranah sastra fiksi? Adakah tokoh lain yang seperti dirinya Yang mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat majapahit kala itu? Ada apa dengan Ronggolawe? Lagi-lagi ulangan pertanyaan seperti yang telah kami sebutkan Dalam prasasti kudadu Ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pesangguhan Yang keduanya masing-masing bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka Dan Rakrian Mantri Dumi Pantara Arya Adikara Sejarawan Selamat Mulyana mengidentifikasi Arya Adikara Sebagai nama lain dari Ronggolawe Dalam tradisi Jawa ada istilah nunggak semi Yaitu nama ayah kemudian dipakai anak Jadi nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja Kemudian dipakai sebagai nama gelar Ronggolawe Ketika dirinya diangkat sebagai pejabat majapahit Ada kidung khususnya memaparkan kisah hidup sang pahlawan Yaitu kidung Ronggolawe Dalam buku kalang wan karya Prof. Dr. Zutmulder Ada diskripsi sastra zaman Jawa tengahan yakni kidung Ronggolunang atau Ronggolawe Wenang berarti benang Lawe atau Adipati Tuban yang melakukan Kudeta terhadap majapahit oleh karena telah terprovokasi Dia halah yuda Si penasehat istana agar menggugat Raja Majapahit Karena dipandang tidak adil Mengapa? Para raton menyebut pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295 Namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya Menurut naskah ini pemberontakan tersebut bersama dengan jaya negara naik tahta Menurut negara keratagama Raden Wijaya meninggal dunia Dan digantikan kedudukannya oleh jaya negara terjadi pada tahun 1309 Akibatnya Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1309 Bukan 1295 Seolah-olah pengarang para raton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun Namun negara keratagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jaya negara diangkat sebagai yuwa raja atau raja muda di istana dahah Selain itu Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ronggolawe Dengan jelas menceritakan bahwa Pemberontakan Ronggolawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya Bukan jaya negara Fakta lain menunjukkan Nama Arya Wiraraja dan Arya Adhikara Sama-sama terdapat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 Namun kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam Prasasti Sukamerta tahun 1296 Ini pertanda bahwa Arya Adhikara alias Ronggolawe kemungkinan besar memang meninggal pada tahun 1295 Sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu Jadi kematian Ronggolawe terjadi pada tahun 1295 Bertepatan dengan pengangkatan jaya negara putra Raden Wijaya sebagai Raja Muda Dalam hal ini pengarang para raton tidak melakukan kesalahan dalam menyebut tahun Hanya saja menempatkan pembahasan peristiwa tersebut Sementara itu negara kertagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding para raton Sama sekali tidak membahas pemberontakan Ronggolawe Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian sehingga penulisnya Yaitu bu prapanca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib Jalannya pertempuran para raton mengisahkan Ronggolawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit Karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijaya Kromo dan Kidung Ronggolawe Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ronggolawe atas pengangkatan Nambi sebagai rakrian pati Menurut Ronggolawe jabatan pati sebaiknya diserahkan kepada lembusora Yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi Ronggolawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota Dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan oleh Sora Namun Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai pati Karena tuntutannya tidak dihiraukan Ronggolawe membuat kekacauan di halaman istana Sora keluar menasihati Ronggolawe yang merupakan keponakannya sendiri Untuk meminta maaf kepada Raja Namun Ronggolawe memilih pulang ke Tuban Mahapati yang licik ganti menghasut Nambi dengan melaporkan bahwa Ronggolawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban Maka atas izin Raja Nambi berangkat memimpin pasukan Majapai didampingi lembusora dan kebu Anabrang untuk menghukum Ronggolawe Mendengar datangnya serangan Ronggolawe segera menyiapkan pasukannya Ia menghadang pasukan Majapai di dekat sungai Tambak Beras Perang pun terjadi di sana Ketika di darat Ronggolawe yang memang perwira darat tersebut di atas angin Dan kebu Anabrang kewalahan dan lari hingga pengawan Atau sungai Tambak Beras wilayah Jombang Perang antara keduanya hingga terjadi di tengah Bengawan Maka keadaan pun berbalik Karena air adalah habidat kebu Anabrang Maka kalah dan tewaslah Ronggolawe Sedikit tambahan yang kebenarannya masih perlu untuk ditelusuri bersama Diceritakan ada 10 pengikut Ronggolawe yang sudah memeluk Islam Ikut terbunuh dalam pertempuran berdarah di sungai Tambak Beras Melawan pasukan Majapahit Melihat keponakannya disiksa sampai mati Lembu Sora merasa tidak tahan Ia pun membunuh kebu Anabrang dari belakang Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Sora Pada tahun 1300 Mendengar berita duka tersebut Kedua istri Permaisuri Ranggolawe pun Sebagai mana adat Hindu kuda kuno Melakukan pelapati Petuli simpati empati Sehidup semati bunuh diri Menikam dirinya dengan senjata tajam dan bakar diri Kidung Ronggolawe dan Kidung Panji Wijaya Kromo Menyebut Ronggolawe memiliki dua orang istri Bernama Martaraga dan Tirtawati Mertuanya adalah gurunya sendiri yang bernama Ki Ajar Pelandongan Dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kuda Anjampiani Kedua naskah tersebut menyebut Ayah Ronggolawe adalah Arya Wiraraja Sementara itu para raton menyebut Arya Wiraraja adalah Ayah Nambi Kidung Harsha Wijaya juga menyebutkan Kalau putra wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan tarik adalah Nambi Sedangkan Ronggolawe adalah perwira kerajaan Singosari Yang kemudian menjadi patih pertama Majapahit Urayan Kidung Harsha Wijaya terbukti salah Karena berdasarkan Prasastis Sukamerta tahun 1296 Diketahui nama patih pertama Majapahit adalah Nambi bukan Ronggolawe Nama Ayah Nambi menurut Kidung Sorandaka adalah Pranaraja Sejarawan dokter Brandes menganggap Pranaraja dan Wiraraja adalah orang yang sama Namun menurut Selamet Mulyono Keduanya sama-sama disebut dalam perasa Stikudadu sebagai dua orang tokoh yang berbeda Menurut Selamet Mulyono Nambi adalah putra Pranaraja Sedangkan Ronggolawe adalah putra Wiraraja Hal ini ditandai dengan kempuculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara Dalam Prasasti Kudadu Dan keduanya sama-sama menghilang dalam prasasti Sukamerta Bagaimana telah dibahas tadi Saya ingin menggulirkan tantangan baru bagi para pemerhati dan penggiat sejarawan nasional Untuk mengungkapkan fakta multiklausal yang mendorong Ronggolawe Mengangkat senjata menentang Sri Maharaja Sanggrama Wijaya Sri Kertaraja Satjaya Wardana Mengingat begitu dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dari pemberontakan Ronggolawe ini Hingga menyulut berbagai macam gejolak perang saudara Yang terus mengiringi pemerintahan Kertarajasa sampai akhir hayatnya Sampai yang lebih condong kemana? Sanggrama Wijaya ataukah Arya Adikara atau Ronggolawe? Kalau saya jangan ditanya Sudah jelas jawabannya Kedepannya insyaallah saya akan berusaha menyelesaikan Kisah kepahlawanan Ronggolawe ini kepada sampean semua Sekian salam rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh